Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau malam buat teman-teman Dan kita sekarang ketemu lagi di kuliah Sistem Mugum Indonesia Di materi selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang Macam-macam sistem hukum Dan kita batasi disini ada dua sistem hukum Yang pertama adalah Civil Law Dan yang kedua adalah Common Law Seperti apa sih? Dua sistem hukum ini yang ada di dunia Dan juga yang ada di Indonesia Tangan lupa subscribe ya Di tombol mele ini Terima kasih Pada awalnya, sebelum terpecah menjadi sistem hukum dua macam ini Sebenarnya cuma ada satu sebenarnya Dan semua induknya atau ibunya itu adalah hukum Jerman Atau berasal ya hukum Jerman Itu ada di awal abad pertengahan sampai pertengahan abad ke-12 Nah, satu abad kemudian nih Kemudian ada atau terjadi perubahan situasi Dimana muncul satu hukum Romawi disana Hukum Romawi itu jadi hukum material disana Terus juga hukum kanonik Jadi hukum yang prosedur yang dipakai oleh gereja Itu akhirnya dijadikan sebagai patokan atau hukum acara Dan mengubah kehidupan di Eropa Kontinental Kecuali Kecuali satu negara Inggris Kerajaan Inggris Mereka gak terpengaruh dengan adanya penggunaan hukum Romawi ini Akhirnya terpengaruh jadi dua tuh Yang pertama Eropa Kontinental Ya Atau hukum Romawi Atau nanti akan kita sebut sebagai sistem civil law Kemudian yang kedua adalah hukum Inggris Disini hukum yang asli dari rakyat Inggris Nanti disini akan kita sebut Dia sebagai sistem common law Atau sistem Anglo-Saxon Atau sistem Anglo-American Jadi akhirnya muncul dua sistem hukum Yang berbeda itu awal mulanya dari situ Oke kita akan bahas satu persatu dulu Sejarah dari masing-masing sistem hukum ini Kita pertama akan membahas tentang sistem civil law Awalnya dulu Civil law itu muncul karena waktu itu Ada masa Dimana Seorang kaisar Di Romawi Dia itu membuat suatu karya Namanya Corpus Iuris Civilis Corpus Iuris Civilis Itu adalah suatu kodifikasi Kodifikasi itu adalah gabungan ya Atau aturan yang dibukukan Aturan yang dibukukan Oleh Para pemikir Hukum Romawi yang sudah ratusan tahun Kemudian dikodifikasi Dibukukan Digabungkan Menjadi kompulasi Kompilasi Diambil dari kompilasi kasus-kasus yang Pernah diselesaikan di Romawi Dan ini ada di Romawi bagian barat Itu awalnya Di Romawi bagian barat Sekaligus ini menjawab Kenapa kok dikasih nama Sistem Civilis Karena Sumbernya kan dari Corpus Iuris Civilis Nah Civilis itu diambil Dari Dari Civilis itu tadi Civilis Corpus Iuris Civilis Tulisannya Corpus Iuris Civilis Itu diambil Sebagai nama Dari Civilis Kemudian Seiring berjalannya Waktu Sebagian besar Wilayah Eropa Barat Hari ini Eropa Barat Dan Termasuk Inggris Beberapa bagian Inggris Itu kan sekarang Termasuk bagian Eropa Barat Itu dulu Bukan pakai hukum Inggris Mereka Pakai Hukum Romawi Jadi Mengikuti Kekaisaran Romawi Barat Ini Jadi mereka Ikutin itu Akhirnya mereka Menganut hukum Romawi Tapi Kemudian Jerman Ya Jerman Suku-suku Jerman Waktu itu masih Suku-suku ya Belum negara ya Suku-suku Jerman Mereka Akhirnya Berhasil Mengalahkan Dan meruntuhkan Kekaisaran Romawi Barat Diruntuhkan oleh Jerman Nah inilah yang Merubah semuanya Akhirnya Kekaisaran Romawi Barat Jatuhkan ya Kalah Tapi Ini hanya berlaku Untuk Romawi Barat Karena Romawi ada dua Satu Romawi Barat Satu Romawi Timur Nah Tapi yang Romawi Timur Itu masih 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 utuh dia Dia tidak Tidak jatuh Jadi dia masih tetap ada Nah di Romawi Timur inilah Yang Tetap eksis Waktu itu ya Tetap eksis Akhirnya Kekaisaran tadi Yang saya sempat ceritakan Di depan Kaisar Iustianus Dia bikin Kompilasi Yang tadi saya sempat Sebutin juga Namanya Korpus Iuri Civilis Sekaligus menjadi Nama Kenapa Nama sistem Sifil Karena diambil dari Kompilasi Kompilasi Atau Kodifikasi Atau gabungan Dari Hal-hal Yang sudah Sehalat hukum Yang berhasil Diselesaikan Dibukukan Disana Kemudian Berjalannya Waktu Itu Semakin Berkembang Pesat Terutama Perdagangan Perdagangan Berkembang Pesat Jadi Produksi Pertanian Itu lebih Tinggi Terus Juga Apa Namanya Peredaran Uang Akhirnya Semakin Lebih Tinggi Juga Dan Akhirnya Disitu Muncul Harus Menggunakan Hukum Apa Dan Muncul Juga Pemikiran Harusnya Hukum Lama Itu Diganti Dengan Hukum Yang Baru Nah Ketika Romawi Sudah Mulai Runtuh Tadi Romawi Baris Sudah Mulai Runtuh Ya Romawi Baris Sudah Mulai Runtuh Seperti Negara-negara Di Eropa Baris Sekarang Di Inggris Itu Sudah Runtuh Semua Nggak Pakai Hukum Romawi Tapi Romawi Timur Tetap Eksis Dengan Korpus Yuris Civilis Nah Ketika Itu Akhirnya Jerman Dan Perancis Itu Membangkitkan Kembali Hukum Romawi Termasuk Di Romawi Barat Tadi Yang Sudah Runtuh Dibangkitkan Kembali Karena Kenapa Karena Ternyata Tadi Sempat Ini Semuanya Meningkat Produksi Meningkat Perdagangan Meningkat Transaksi Peredaran Meningkat Akhirnya Kalau Banyak Uang Banyak Aktivitas Itu Menyebabkan Banyak Masalah Masalah Hukum Yang Muncul Masalah Hukum Yang Muncul Itu Tidak Mampu Diselesaikan Oleh Hukum Yang Berlaku Saat Itu Tapi Jerman Dan Perancis Berusaha Membawa Lagi Hukum Yang Lama Yang Tadi Ada Di Romawi Timur Aja Yang Romawi Barat Sudah Runtuh Hukum Yang Lama Yang Masih Esis Di Romawi Timur Dibawa Lagi Yang Bernama Corpus Iuris Civilis Dibawa Lagi Dijadikan Acuan Lagi Untuk Menyelesaikan Sengketa Sengketa Hukum Yang Ada Di Masalah Masalah Yang Ada Di Sana Dan Anjaib Adalah Al Hal Sengketa Hukum Yang Tidak Dapat Selesai Waktu Itu Dengan Hukum Yang Berlaku Saat Itu Ternyata Masalah Masalah Baru Bisa Diselesaikan Dengan Satu Buku Corpus Iuris Civilis Tadi Yang Mana Itu Adalah Sebenarnya Apa Namanya Suatu Aturan Hukum Yang Lama Sebenarnya Tapi Diangkat Kembali Dan Bisa Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Baru Dan Masalah Yang Terselesaikan Itu Tidak Hanya Masalah Untuk Perdagangan Di Bidang Industri Tapi Juga Di Bidang Pertanian Agraria Terselesaikan Disana Makanya Akhirnya Orang Puas Dengan Penyelesaian Masalah Melalui Korpus Iuris Civilis Yang Dibanggitkan Oleh Jerman Dan Perancis Ini Nah Selain Memakai Kenapa Memakai Korpus Iuris Civilis Lagi Memakai Hukum Yang Lama Lagi Hukum Romawi Yang Lama Karena Di Abad Berikutnya Itu Hukum Gak Memadai Mengatasi Masalah Disana Itu Juga Berusaha Menerapkan Sistem Peradilan Yang Dipercayakan Ke Daerah 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 A Daerah B Daerah C Silahkan Bikin Peradilan Sendiri Tapi Masalahnya Di Daerah Daerah Tadi Yang Menerapkan Hukum Lokal Tadi Disana Kekurangan Tenaga Terdidik Tenaga Hukum Yang Punya Spesialisasi Hukum Jadi Gak Bisa Akhirnya Hukum Lokal Menyelesaikan Terus Kemudian Hukum Mau Dibawa Ke Pusat Jadi Sistemnya Adalah Kalau Ada Masalah Apa-apa Pengadilannya Pakai Pengadilan Pusat Kepusat Semua Terpusat Tapi Itu Juga Gak Mungkin Karena Di Romawi Saat Itu Atau Di Daerah Eropa Barat Saat Itu Kecenderungannya Adalah Kecenderungan Lokal Itulah Beberapa Hal Yang Membuat Kenapa Memakai Kembali Lagi Reuni Sama Korpus Yuris Sifilis Tapi Itu Alasan Yang Pertama Alasan Lain Ada Lagi Alasan Lain Kenapa Kok Hukum Ini Diterima Padahal Hukum Lama Sebenarnya Dulu Dipakai Kemudian Runtuh Abis Runtuh Kemudian Dibalikin Dipakai Lagi Karena Ternyata Eropa Barat Yang Dulu Merupakan Romawi Barat Itu Ternyata Mereka Hukum Romawi Berlakukan Lagi Otomatis Masyarakat Disana Sangat Sengat Welcome Dan Akhirnya Suka Sekali Untuk Kembali Menggunakan Hukum Romawi Ini Sebagai Dasar Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Ada Di Keseharian Mereka Nah Ini Setelah Jerman Tadi Sama Perancis Membangkit Kembali Hukum Romawi Kemudian Ini Pertama Kali Dipraktekan Atau Digunakan Itu Di Italia Italia Pakai Dulu Setelah Italia Pakai Satu Persatu Dan Bahkan Semua Negara Di Eropa Barat Itu Akhirnya Mereka Memutuskan Memakai Korpus Iuris Sivilis Termasuk Perancis Dan Jerman Yang Tadi Awalnya Membangkitkan Juga Memakai Dan Bahkan Menurut Buka Yang saya Baca Ini Semua Negara Di Eropa Barat Menggunakan Korpus Iuris Sivilis Atau Hukum Romawi Yang dulu Sekali Sekarang Bangkit Kembali Dan Itali Kenapa Memutuskan Untuk Menggunakan Hukum Romawi Yang Lama Karena Ternyata Sama Disana Itu Butuh Sekali Ada Hakim Hakim Butuh Sekali Para Pejabat Yang Terlatih Menghadapi Masyarakat Yang Terus Tumbuh Perdagangan Tumbuh Peredaran Uang Tumbuh Tapi Mereka Tidak Punya Kemampuan Hukum Yang Baik Akhirnya Makanya Kita Pakai Kemudian Itu Yang Alasan Kenapa Kok Di Itali Memilih Menggunakan Hukum Romawi Lagi Nah Lain Dengan Jerman Jerman Itu Kenapa Dia Memilih Hukum Romawi Yang Pertama Jelas Karena Kaisar Jerman Saat Itu Ternyata Masih Ada Keturunan Atau Masih Ada Apa Ya Dia Seperti Penderusahnya Dari Kaisar Romawi Jadi Masih Ada Alurnya Alurnya Entah Itu Alur Kekeluargaan Atau Alur Seperti Apa Yang Jelas Ternyata Kaisar Jerman Itu Adalah Penerusah Dari Kaisar Romawi Makanya Memilih Hukum Romawi Itu Alasan Yang Pertama Sekali Tapi Ada Lima Alasan Lain Kenapa Jerman Memilih Menggunakan Hukum Romawi Yang Pertama Di Jerman Waktu Itu Tidak Ada Unifikasi Hukum Atau Hukum Yang Satu Dan Kemudian Di Jerman Juga Tidak Ada Hukum Yang Memadai Jadi Disana Banyak Beraneka Ragam Hukum Tapi Tidak Satu Akhirnya Mereka Butuh Satu Hukum Yang Pasti Yang Kedua Di Jerman Waktu Itu Tidak Ada Hukum Tertulis Jadi Sulit Orang Ketika Mencari Kita Pakai Hukum Yang Mana Tertulis Yang Ketiga Karena Tidak Hukum Hukum Jerman Itu Tidak Efektif Adalah Karena Disana Tidak Terstruktur Disana Tidak Sistematis Jadi Orang Bingung Akhirnya Ketika Mencari Ini Pakai Hukum Mana Hukum Tertulis Tidak Ada Dan Dinilai Karena Tidak Ada Hukum Tertulis Akhirnya Di Jerman Dinilai Hukum Lokal Saat Itu Tidak Terstruktur Tidak Sistematis Yang Ketiga Alasan Yang Keempat Terpecah Tertip Hukum Karena Terpecah Hukum Terlalu Banyak Hukum Lokal Terlalu Banyak Bukan Satu Kesatuan Hukum Akhirnya Disana Tidak Ada Profesi Hukum Yang Kuat Tidak Ada Sumber Daya Manusia Yang Punya Pengetahuan Yang Luas Tentang Hakim Terus Yang Kelima Sumber Daya Manusia Yang Ahli Di Bidang Hukum Itu Mau Nggak Mau Dibutuhkan Terlatih Jadi Petugas Kerajaan Itu Butuh Orang Yang Terlatih Dan Padahal Pada Saat Itu Sumber Daya Manusia Yang Terlatih Di Bidang Hukum Sangat Minim Itulah Beberapa Alasan Kenapa Jerman Memilih Kembali Menggunakan Hukum Romawi Sekarang Kita Berpindah Membahas Tentang Sejarah Dan Perkembangan Sistem Kaman Law Atau Sistem Yang Berlaku Di Inggris Nah Sebelum Tadi Ini Jauh Beberapa Abad Sebelum Di Eropa Kontinental Itu Mereka Rame Kembali Menggunakan Hukum Romawi Sebelum Itu Di Inggris Telah Berkembang Peradilan Nasional Yang Tersentralisasi Atau Yang Terpusat Dan Dinilai Lebih Efisien Menerapkan Dari Hukum Kebiasaan Jadi Kalau Tadi Sebelum Di Eropa Kontinental Hukum Lokal Banyak Banget Tapi Kalau Di Inggris Itu Cuma Ada Satu Peradilan Nasional Jadi Kalau Ada Masalah Tentu Ya Harus Ke Tempat Itu Tidak Bisa Di Tiap Daerah Melakukan Persidangan Menyelesaikan Permasalahan Dan Disana Yang Diterapkan Ada Hukum Kebiasaan Kemudian Muncul Suatu Pengadilan Kerajaan Karena Terpusat Terpusat Jadi Pengadilannya Pengadilan Kerajaan Nah Pengadilan Pengadilan Di Petugas Petugas Yang Ada Di Pengadilan Kerajaan Ini Waktu Itu Waktu Itu Yang Menjadi Raja Adalah Raja Henry Pertama Jadi Dia Waktu Itu Rame Rame Mengirimkan Staff Mengirimkan Pokoknya Mengirimkan Petugas Utusannya Ke Hampir Seluruh Negeri Untuk Mengadili Perkara-perkara Di Pengadilan Lokal Karena Inggris Kan Dulu Jajahnya Banyak Bahkan Sampai Ke Asia Dan Sebagainya Mereka Utusan-utusan Kerajaan Itu Dikirim Ke Pengadilan Perkara-perkara Di Pengadilan Lokal Ini Membuat Kenapa Pengadilan Terpusat Karena Orang-orang Pusat Orang-orang Dari Inggris Langsung Pengadilan Kerajaan Itu Dikelola Oleh Pejabat-pejabat Yang Terlatih Dan Dia Punya Jadwal Yang Teratur Buat Mengunjungi Setiap Negara Bagian Negeri Mereka Dan Negara Inggris Jajahnya Inggris Kecil Tapi Jajahnya Banyak Sekali Sampai Kemana Mana Nah Saking Seringnya Mereka Berkeliling Ke Pengadilan Lokal Para Pejabat-pejabat Pengadilan Kerajaan Ini Ternyata Dalam Prakteknya Mereka Para Pejabat-pejabat Di Pengadilan Kerajaan Pada Prakteknya Mereka Lebih Sering Menyelesaikan Masalah Melakukan Persidangan Untuk Rakyat-rakyat Jelata Rakyat-rakyat Biasa Mereka Malah Jarang Sekali Menyelesaikan Masalah Untuk Rakyat-rakyat Bangsawan Sorry Bukan Rakyat-rakyat Bangsawan Untuk Bangsawan Jarang Harusnya Menyelesaikan Masalah Untuk Bangsawan Karena Pengadilan Kerajaan Tapi Prakteknya Mereka Karena Punya Jopital Teratur Keliling Negara Bagian Yang lainnya Akhirnya Mereka Malah Lebih Sering Melakukan Menyelesaikan Masalah Untuk Masyarakatnya Untuk Rakyat-rakyat Akhirnya Hukum Yang berkembang Atau Dikembangkan oleh Pengadilan Kerajaan Ini Menjadi Satu Hukum Yang Umum Awalnya Cuma Berlaku Untuk Orang Kerajaan Akhirnya Berlaku Masyarakat Biasa Juga Berlaku Umum Dikenal Dengan Bahasa Inggris Common Nah Itulah Kenapa Istilahnya Sistem Common Karena Berasal Dari Sini Umum Common Hukum Atau Pejabat Pengadilan Yang Sebelumnya Harusnya Bertugas Untuk Menangani Masalah Atau Bersidang Untuk Bangsawan Tapi Mereka Ternyata Praktiknya Lebih Banyak Menyelesaikan Masalah Hukum Atau Bersidang Untuk Si Masyarakat Umum Makanya Akhirnya Kenapa Namanya Common Umum Common Law Tadi itu Masa Pemerintahan Atau Masa Kekuasaan Raja Henry Yang Pertama Kemudian Di masa Pemerintahan Raja Henry Yang Kedua Di Inggris Itu Muncul Suatu Reformasi Reformasi Itu Adalah Perubahan Tujuannya Untuk Melakukan Modernisasi Atau Membuat Sesuatu Lebih Modern Dari Hukum Inggris Di Masa Pemerintahan Raja Henry Dua Ini Akhirnya Ada Suatu Putusan Atau Ada Suatu Ketetapan Dari Pemerintah Saat Itu Mereka Mengakui Atau Membentuk Kelompok Hakim Kerajaan Yang Mana Mereka Punya Keahlian Punya Kompetensi Untuk Menangani Seluruh Sengketa Atau Masalah Di Tingkat Pertama Dan Ini Bahkan Untuk Jenis-jenis Sengketa Tertentu Tanah Dan Sebagainya Nah Kemudian Selain Memperkenalkan Kelompok Hakim Reformasi Yang Dilakukan Yang Pertama Itu Yang Kedua Adalah Reformasi Atau Melakukan Modernisasi Atau Pemoderni Dilakukan Oleh Pemerintah Raja Hentri II Saat Itu Adalah Dia Memperkenalkan Juri Untuk Perkara-perkara Pidana Dan Perdata Yang Dihadapi Di Sana Kalau Mungkin Teman-teman Masih Apa Maksudnya Juri Itu Kok Sidang Ada Juri Teman-teman Mungkin Sering Nonton Film-film Amerika Atau Film Inggris Itu Kan Ketika Sidang Kemudian Hakim Meminta Untuk Beberapa Orang Silahkan Memilih Jawabannya Dia Salah Atau Benar Akhirnya Seperti Voting Itu Kan Nah Juri Itu Orang-orang Yang Dipilih Untuk Memutuskan Suatu Masalah Apakah Benar Atau Tidak Nah Ketika Juri Tadi Itu Ternyata Lebih Banyak Yang Memutuskan Benar Misalnya Tapi Hakim Dalam hati Dia bilang Ini salah Harusnya Hakim Nggak bisa Ngapain Ngikutin Juri Tadi Yang Banyak Orang Tadi Memutuskan Voting Seperti Apa Itu Seperti Juri Jadi Kalau Teman-teman Lihat Film-film Itu Sidang Yang Seperti Itu Ada Orang Rame-rame Si A Salah Atau Benar Benar Si B Dan Berarti Sidang Yang Ada Di Amerika Dan Sidang Di Inggris Dan Di Indonesia Nggak Ada Seperti Sidang Karena Kita Menganut Sivil Law Lebih Ke Perancis Dan Belanda Nah Kenapa Kok Beda Dengan Sivil Law Tadi Sivil Law Tadi Hukum Lokalnya Nggak Kuat Tapi Kenapa Di Inggris Kuat Karena Yang Bersidang Di Pengadilan Lokal Itu Orang Orang Dari Pusat Semua Orang Orang Dari Kerajaan Dan Saat Itu Inggris Itu Gila 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 Dia 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 Mengeluarkan Dana Yang Besar Untuk Membayar Hakim Hakim Di Pusat Kerajaan Sehingga Hakim Di Sana Profesional Dan Mampu Untuk Menyelesaikan Masalah Di Daerah Atau Di Pengadilan Lokal Bahkan Pengadilan Kerajaan Saat Itu Bisa Dibilang Jadi Solusi Buat Masyarakat Ketika Mereka Nggak Puas Kalau Ada Penanganan Perkara Di Lokal Yang Mungkin Dinilai Nggak Bagus Akhirnya Datanglah Dikirim Orang Pusat Orang Kerajaan Ke Daerah Atau Negara Negara Lokal Tadi Melakukan Persidangan Di Sana Tapi Bukan Berarti Di Dalam Inggris Nggak Pernah Ada Goncangan Pernah Beberapa Kali Di Inggris Ada Pihak Yang Pengen Memasukkan Hukum Romawi Supaya Berlaku Di Inggris Seperti Di Negara Negara Eropa Kontinental Lainnya Itu Terjadi Abad Ke 16 Jadi Ada Sarjana Inggris Itu Mereka Pengen Usul Hukum Inggris Diganti Sama Hukum Romawi Dan Yang Ngomong Waktu Itu Nggak Cuma Sarjana Tapi Bahkan Penguasa Penguasa Saat Itu Jadi Sarjana Sarjana Tadi Teritanya Dia Kuliah Di Negara Eropa Kontinental Kemudian Waktu dia Balik Ke Inggris Mereka Pengen Mengubah Sistem Hukum Di Inggris Seperti Di Eropa Kontinental Atau Civil Law Yang Sistem Yang Pertama Tadi Kemudian Juga Ada Penguasa Tapi Lagi-lagi Politik Jadi Kenapa Kalau Kemudian Pengen Diruah Menjadi Hukum Romawi Karena Orang Berfikiran Kalau Hukum Romawi Itu Semua Semua Hak Prerogatif Atau Hak Istimewa Itu Ada Diraja Absolut Mutlak Itu Diraja Itu Ciri-ciri Hukum Romawi Jadi Orang Terpusat Tapi Kalau Di Kamen Law Itu Kan Umum Berarti Rakyat Itu Yang Bekerja Adalah Parlemen Atau Kalau Di Tempat Kita Namanya DPR Jadi Parlemen Itu Isinya Orang Umum Biasa Orang Umum Terus Orang Gereja Orang Keagamaan Istilahnya Mereka Nggak Pengen Balik Sistem Hukum Romawi Karena Kalau Balik Hukum Romawi Akhirnya Balik Terpusat Keraja Lagi Mereka Parlemen Tidak Punya Hak Tidak Punya Suara Dan Sebagainya Itu Akhirnya Disitu Suatu Politik Yang Berhasil Dimainkan Waktu Itu Akhirnya Kemudian Ada Salah Satu Anggota Parlemen Saat Itu Namanya John Sheldon Dia Juga Seorang Ahli Hukum Dia Salah Satu Politikus Dari Parlemen Yang Menolak Inggris Menggunakan Hukum Romawi Dia Menolak Ada Dua Alasan Yang Pertama Dia Menilai Atau Dia Bilang Secara Terang Terangan Kalau Kakek Moyang Bahasa Inggris Itu Ya Mereka Prinsipnya Menghargai Pemerintahan Oleh Rakyat Common Tadi Umum Oleh Rakyat Jadi Ya Sudah Jangan Ke Hukum Romawi Hukum Romawi Identik Dengan Absolut Apa Di Inggris Gak Bisa Karena Nenek Moyang Versi John Sheldon Tadi Seorang Ahli Hukum Sekali Politikus Parlemen Saat Itu Dia Bilang Kita Biasanya Di Inggris Itu Pake Moyang Kita Itu Prinsip Berasakan Rakyat Terus Yang Kedua Berikutnya Yang Kedua Tadi Itu Karena John Sheldon Menilai Kenapa Kok Sampai Saat Hukum Inggris Masih Berlaku Kenapa Kau Kemenelau Sampai Saat Ini Masih Berlaku Baik Di Inggris Dan Negara Jajah Dan Sebagainya Karena Itu Menunjukkan Kalau Orang Orang Inggris Tetap Setia Dan Itu Menunjukkan Bukti Adanya Rasa Batin Bangsa Inggris Yang Tetap Terpelihara Dari Awal Sampai Sekarang Itu Adalah Dua Alasan Kenapa Parlemen Melalui John Sheldon Menolak Menggunakan Hukum Romawi Nah Kebetulan Sekali Saat Itu Hukum Romawi Ternyata Menjadi Sasaran Kritik Oleh Negara-Negara Di Eropa Kontinental Yang Menerapkan Hukum Romawi Itu Sendiri Jadi Tiba-tiba Tidak Tau Kenapa Di Saat Yang Sama Hukum Romawi Dikritik Tapi Di Inggris Saat Itu Malah Kebalikannya Disana Lagi Masa Jaya-jayanya Nah Ketika Mereka Merasa Lagi Jayanya Akhirnya Bahasa Inggris Merasa Kalau Kemenlau Atau Hukum Inggris Itu Lebih Unggul Daripada Sivil Law Yang Berlaku Di Eropa Kontinental Tapi Ada Yang Unik Saat Itu Ada Yang Unik Karena Di Skotlandia Skotlandia Itu kan Bagian Dari Inggris Bagian Dari Inggris Awalnya Dia Ikut Inggris Kemenlau Hukum Inggris Tapi Kemudian Di Suatu Masa Dia Malah Tapi Ternyata Setelah Dicari Tau Itu Karena Ternyata Dipengaruhi Oleh Negara Perancis Saat Itu Sekarang Kita Masuk Ke Sistem Hukum Yang Ketiga Sistem Hukum Amerika Serikat Ini Sebenarnya Bagian Dari Sistem Kemenlau Jadi Kenapa Karena Awalnya Dulu Amerika Itu kan Dijajah Sama Inggris Cuman Semakin Kesini Kemudian Mereka Revolusi Membrontak Akhirnya Mereka Bisa Merdeka Menjadi Negara Sendiri Akhirnya Mereka Mengembangkan Sistem Hukum Sendiri Dan Aturan Aturan Mainnya Sendiri Cuman Gak Semuanya Yang Pakai Sistem Kemenlau Ada Satu Negara Bagian Namanya Lusiana Dia Memilih Menggunakan Sivil Law Karena Ada Pengaruh Kuat Dari Perancis Di Negara Bagian Itu Cuman Kalau Kita Cek Lagi Kita Kaji Lagi Hukum Atau Sistem Kemenlau Yang Berlaku Di Amerika Serikat Itu Ternyata Ada Tiga Macem Yang Pertama Hukum Yang Dibawa Dari Inggris Atau Kalau Dalam Bahasa Inggris Di Buku Itu Sering Disebut Remember Foc Law Jadi Kebiasaan Kebiasaan Orang Inggris Kebiasaan Kebiasaan Pengadilan Lokal Itu Yang Dibawa Dari Inggris Ke Amerika Itu Yang Pertama Contoh Misalnya Penggunaan Juri Jadi Juri Itu Ketika Sidang Teman-teman Lihat Sering Lihat Film Dari Amerika Atau Inggris Itu Kadang Kalau Sidang Diminta Diputuskan Oleh Lebih Dari Beberapa Orang Itu Juri Kemudian Atau Para Hakim Banyak Hakim Jadi Hakimnya Banyak Tidak Satu Tapi Lebih Dari Satu Itu Adalah Contoh Hukum Amerika Yang Terbentuk Karena Dibawa Dari Inggris Langsung Ditelan Mentah Mentah Terus Yang Kedua Adalah Hukum Baru Yang Diciptakan Karena Kebutuhan Contoh Adalah Larangan Penjualan Senjata Ke Orang Indian Karena Di Sana Itu Tidak Ada Aturan Itu Di Inggris Tidak Aturan Itu Tapi Di Amerika Dirasa Perlu Mengatur Hukum Baru Seperti Itu Karena Kebutuhan Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Hukum Yang Dibuat Karena Dari Ideologi Pendatang Contoh Adalah Anti Jesuit Juga Anti Perdukunan Jadi Orang Inggris Pendatang Yang Datang Dari Inggris Ke Amerika Itu Banyak Sekali Orang Orang Yang Sangat Taat Dengan Agama Dalam Hal Ini Dia Taat Dengan Dogma Resmi Gereja Jadi Kenapa Akhirnya Muncul Larangan Anti Perdukunan Atau Anti Penyihir Karena Itu Merupakan Hukum Yang Memang Dibuat Dari Ideologi Pendatang Yang Sangat Taat Atau Ketat Dengan Agama Mereka Nah Pada Suatu Masa Ada Masa Dimana Disana Orang Orang Inggris Yang Menjajah Itu Menerapkan Aturan Mau Nggak Mau Suka Negara Jajahan Inggris Itu Harus Taat Dengan Aturan Inggris Memaksakan Aturan Hukum Inggris Berlaku Di Semua Negara Jajah Termasuk Karena Ternyata Kaum Terjajah Di Amerika Serikat Itu Bikin Perlawanan Jadi Ketika Kerajaan Inggris Menetapkan Aturan Pajak Baru Misalnya Terus Dia Menetapkan Aturan Bikin Pengadilan Baru Dan Pokoknya Secara Keseluruhan Suka-suka Sama Inggris Akhirnya Pecah Suatu Revolusi Disana Dan Dari Situ Ternyata Amerika Berhasil Menjadi Negara Yang Merdeka Nah Setelah Amerika Merdeka Ini Ternyata Dari Semua Hal Hampir Dari Semua Hal Amerika Lebih Manju Daripada Inggris Mulai Dari Populasinya Lebih Banyak Terus Kemudian Transaksi Perdagangannya Juga Lebih Banyak Orang Orang Penjual Pembeli Yang Dari Kapal Yang Berlayar Ke Inggris Itu Mampirnya Ke Amerika Nah Gara Gara Itu Gara Gara Amerika Berkembang Lebih Pesat Bertemu Banyak Masyarakat Negara Lain Di Sana Mau Nggak Mau Akhirnya Banyak Hal Baru Yang Harus Diatur Oleh Hukum Amerika Akhirnya Mereka Membuat Suatu Hukum Lagi Yang Padahal Di Inggris Hukumnya Nggak Ada Jadi Dia Mau Nggak Mau Membuat Aturan Baru Lagi Dan Ternyata Aturan Yang Dibuat Di Amerika Yang Digunakan Di Amerika Itu Menjadi Acuan Internasional Nah Cuman Lagi-lagi Karena negara Amerika Negara Jajan Inggris Jadi Lawyer-lawyer Yang Berpraktek Di Amerika Tentu Saja Orang-orang Inggris Terus Kemudian Orang-orang Yang Bekerja Di bidang Hukum Di Amerika Tentu Saja Kuliahnya Juga Di Inggris Pendidikannya Semua Di Inggris Bahkan Buku-bukunya Sekalipun Juga Berbahasa Inggris Nah Itulah Kenapa Akhirnya Meskipun Membuat Sistem Hukum Sendiri Tapi Induk Secara Garis Besar Sistem Hukum Yang Ada Di Amerika Itu Sistem Hukum Yang Sama Seperti Di Inggris Sistem Common Law Dan Itu Juga Hampir Berlaku Di Negara-negara Bekas Negara-negara Jajan Inggris Lainnya Hampir Semuanya Menerapkan Sistem Hukum Common Law Sama Seperti Inggris Nah Karena Lagi-lagi Amerika Lebih Berkembang Daripada Inggris Akhirnya Ada Muncul Karakteristik Hukum Amerika Yang Beda Daripada Inggris Yang Pertama Adalah Di Amerika Hukum Tertinggi Yang Berlaku Di Sana Itu Adalah Suatu Konstitusi Jadi Tertulis Padahal Di Inggris Nggak Kenal Itu Sama Konstitusi Tertulis Nggak Kenal Tapi Di Amerika Tertinggi Adalah Konstitusi Yang Bersifat Tertulis Nah Konstitusi Itu Ada Undang Undang Lain Dan Atau Ketika Bahkan Ketika Ada Undang Undang Bertentangan Ketika Misalnya Ada Undang Bertentangan Konstitusi Misalnya Di Aturan Undang Undang Mengatur Harus Melakukan Hal A Tapi Konstitusi Bilangnya B Maka Itu Bisa Dinyatakan Kalau Undang Undang Bertentangan Dan Disisikan Dan Nggak Dipakai Siapa Yang Bisa Menyatakan Undang Undang Itu Tidak Terpakai Siapa Yang Bisa Menyatakan Undang Undang Bertentangan Yang Bisa Menyatakan Itu Kalau Di Amerika Adalah Kalau Dikita Kan Cuman Satu Aja MK Misalnya Tapi Kalau Di Amerika Setiap Pengadilan Bisa Menyatakan Itu Inilah Yang Dimaksud Judicial Review Jadi Kalau Disana Judicial Review Bisa Di Setiap Pengadilan Bisa Melakukan Seperti Itu Jadi Hakim Bisa Memutuskan Undang Ini Tidak Sesuai Dengan Konstitusi Itu Bisa Nah Yang Tadi Di Amerika Seperti Itu Jadi Konstitusi Tertulis Yang Paling Tinggi Kemudian Semua Undang Undang Harus Beracuan Kekonstitusi Yang Tertulis Itu Beda Dengan Yang Ada Di Inggris Atau Di Negara Induk Yang Sempat Menjajah Dia Di Inggris Itu Yang Dianut Itu Adalah Kekuatan Dari Parlemen Apa yang ditapkan Sama DPR Undang Undang Karena DPR Dianggap Wakil Rakyat Itulah Tadi Saya Bilang Kenapa Namanya Common Law Karena Common Itu Umum Itu Rakyat Makanya Di Inggris Common Law Itu Kenapa Karena Mereka Beracuan Semua Yang Diputuskan Oleh Rakyat Melalui Wakil Rakyat Dan Wakil Rakyat Adalah Parlemen Itu Produk Hukum Yang Tertinggi Jadi Produk Hukum Yang Ditapkan Oleh Parlemen Atau Wakil Rakyat Yang Mewakili Rakyat Terus Karakteristik Yang Kedua Dari Hukum Amerika Dibandingkan Dengan Common Law Yang Dari Inggris Dari Induk Nya Adalah Hakim Hakim Di Amerika Itu Lebih Berani Melakukan Distinguish Distinguish Itu Adalah Tidak Menggunakan Jadi Tidak Menggunakan Perdoman Dari Putusannya Sebelumnya Jadi Amerika Dan Inggris Desis Jadi Intinya Adalah Ketika Tahun-tahun Sebelumnya Atau Bulan-bulan Sebelumnya Ada Kasus Yang Sama Kemudian Di tahun Sebelumnya Putusan Hakim Adalah Menyatakan Itu Bersalah Maka Di putusan Hakim Yang saat Ini Kasus Yang Sama Itu Kurang Lebih Putusannya Harusnya Sama Seperti Itu Harusnya Tapi Hakim Di Amerika Itu Lebih Berani Melakukan Distinguish Atau Tidak Memperdulikan Putusan Putusan Atau Pertimbangan Dari Hakim Dengan Kasus Yang Sama Di Bulan-bulan Tahun-tahun Yang Lalu Atau Bahkan Yang Sudah Lewat Berpuluh Bulan Tahun Yang Lalu Itu Bedanya Karena Sebabnya Adalah Perkembangan Ekonomi Industri Di Amerika Serikat Itu Lebih Pesat Daripada Di Inggris Jadi Ketika Perkembangannya Lebih Pesat Bisa dipastikan Varian Atau Macam Masalahnya Pasti Juga Lebih Beda Lebih Banyak Daripada Yang Ada Di Inggris Dan Yang Ketiga Karakteristik Hukum Amerika Di Sana Itu Mereka Lebih Mengembangkan Kodifikasi Kodifikasi Itu Pembukuan Jadi Aturan Undang-undang Yang Sama Dibukukan Menjadi Satu Beda Dengan Di Inggris Lagi Lagi Kenapa Karena Di Amerika Populasinya Luasnya Itu Lebih Besar Daripada Inggris Dan Macem-macem Masyarakatnya Beranekar Agam Mulai dari Sukunya Dan Agama Dan Sebagainya Makanya Amerika Memilih Untuk Lebih Mengembangkan Kodifikasi Undang-undang Yang Dianggap Sama Atau Aturan Yang Dianggap Sama Itu Dibukukan Sekarang Kita Masuk Ke Karakteristik Sistem Sifilau Karakteristik Sifilau Itu Ada Tiga Kodifikasi Kemudian Hakim Tidak Terikat Pada Presiden Yang Kedua Tadi Yang Ketiga Sistem Peradilan Bersifat Inquisitorial Kita Bahas Satu Yang Pertama Sistem Sifilau Karakteristik Nya Adalah Disana Ada Kodifikasi Ini Kita Mundur Lagi Jadi Di Perancis Dulu Sebelum Ada Revolusi Itu Ada Perbedaan Daerah Namanya Ada Daerah Selatan Ada Daerah Utara Bedanya Adalah Di Daerah Selatan Atau Bagian Selatan Disana Menetapkan Hukum Tertulis Dan Hukum Tertulis Itu Hukum Yang Diambil Dari Hukum Romawi Itu Daerah Selatan Kalau Di Perancis Yang Daerah Utara Itu Mereka Memakai Kebiasaan Kebiasaan Lokal Yang Macem Macem Itu Dan Tentu Saja Berbeda Antara Satu Wilayah Sama Wilayah Yang Lainnya Itu Yang Berlaku Di Daerah Utara Jadi Ada Dua Tempat Yang Berbeda Kalau Di Perancis Sebelum Revolusi Selatan Sekali Lagi Adalah Tertulis Di Utara Itu Berlaku Hukum Kebiasaan Jadi Mereka Mencatat Di Masyarakat Mencatat Ketika Ada Hal Yang Dianggap Penting Ada Hal Yang Dianggap Diperlukan Dicatat Selebihnya Tidak Dicatat Ketika Sudah Dicatat Kemudian Itu Akhirnya Menjadi Atau Diberi Kekuatan Resmi Menjadi Peraturan Raja Jadi Kebanyak Kebiasaan Terus Kemudian Menyelesaikan Masalah Kebiasaan Yang Dianggap Penting Kebiasaan Yang Dianggap Bisa Menyelesaikan Masalah Itu Dicatat Kemudian Diberikan Kekuatan Resmi Menjadi Peraturan Raja Itu Kebiasaan Jadi Ada Yang Dicatat Tertulis Di Sana Nah Kapan Hukum Yang Berkekuatan Resmi Tadi Menjadi Peraturan Raja Itu Dipakai Padahal Kan Di Daerah Utara Itu Kebiasaan Kebiasaan Berarti Kan Gak Pake Hukum Tertulis Hanya Mengingat Yang Masalah Masalah Lu Kapan Yang Penting Tadi Menjadi Kekuatan Resmi Jadi Peraturan Raja Itu Dipakai Ketika Pada Suatu Saat Misalnya Ada Masalah Hukum Kemudian Di 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 Hukum Tidak 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 Hakim Tadi Bisa Mengacu Berpatokan Dari Masalah Atau Hal Yang Sudah Diputuskan Dan Sudah Menjadi Peraturan Raja Tadi Tadi Tidak Yang Dicata Di Peraturan Raja Itu Tidak Semua Hanya Yang 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 Penting saja Ketika Di Masa Depan Ada Masalah Hakim Tidak Bisa Menyelesaikan Maka Hakim Bisa Mengacu Ke Peraturan Raja Yang Isinya Tadi Adalah Hal Hal Atau Masalah Hukum Yang Dianggap Penting Tadi Itu Bisa Dijadikan Acuan Nah Ketika Beberapa Kali Terjadi Hal Seperti Ini Jadi Kemudian Ketika Ada Penyelesaian Lihat Ke Masa Halu Sebelumnya Nyari Peraturan Raja Yang Isinya Tadi Hal Sudah Selesaikan Itu Kemudian Mereka Berpikiran Oh Ternyata Perlu Ya Ada Kesatuan Hukum Jadi Tidak Harus Dikit Dikit Lihat Ke Belakang Jadi Perlu Ya Ada Kodifikasi Ada Pembukuan Jadi Akhirnya Ketika Ada Suatu Masalah Kita Patokannya Jelas Atau Bahasa Istilahnya Orang Hukum Ada Kepastian Hukum Ternyata Itu Daerah Selatan Yang Tertulis Tadi Itu Lebih Bagus Daripada Yang Daerah Utara Atau Dengan Kata Lain Hukum Yang Tertulis Itu Lebih Bagus Atau Lebih Menyamin Kepastian Hukum Daripada Hukum Yang Tidak Tertulis Atau Mengandalkan Kebiasaan Kebiasaan Aja Akhirnya Disinilah Muncul Ide Muncul Gagasan Yaudah Dibikin Kodifikasi Atau Pembukuan Dalam Satu Aturan Yang Satu Buku Yang Sama Mengenai Aturan Aturan Berbeda Tapi Kontennya Sama Makanya Ini Menjadi Satu Karakteristik Sistem Sivil Law Yang Pertama Adanya Kodifikasi Asal Usul Seperti Tadi Ceritanya Nah Proses Untuk Membuat Kodifikasi Ternyata Tidak Sebentar Lama Bahkan Perlukan Waktu Puluhan Tahun Prosesnya Bahkan Itu Dilakukan Oleh Suatu Lembaga Yang Berganti Ganti Periodenya Saking Saking Banyaknya Akhirnya Setelah Menunggu Waktu Yang Cukup Lama Itu Perancis Berhasil Melakukan Kodifikasi Atau Pembukuan Awalnya 36 Undang Undang Itu Yang Terpisah Akhirnya Sama Perancis Berhasil Disatukan Menjadi Satu Undang Undang Atau Satu Kodifikasi Yang Dibukukan Kitab Undang Undang Itu Dikasih Nama Code Civil De Francaise Nah Setelah Itu Ternyata Gak Cuma Itu Jadi Setelah Berhasil Dengan Itu Kemudian Perancis Melakukan Kodifikasi Lagi Ada Empat Mulai Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Yang Kedua Kitab Undang Undang Hukum Dagang Yang Ketiga Kitab Undang Hukum Pidana Dan Yang Keempat Kitab Undang Undang Perdoman Penanganan Perbuatan Pidana Itu Tadi Di Perancis Kemudian Di Jerman Menyusul Jerman Juga Melakukan Hal Yang Sama Mereka Melakukan Kodifikasi Atau Pembukuan Aturan Itu Juga Butuh Waktu Yang Cukup Lama Disana Sampai Puluhan Tahun Juga Muncul Akhirnya Di Jerman Itu Suatu Kodifikasi Yang Pertama Sekali Kitab Undang Hukum Dagang Kemudian Muncul Disusul Dengan Kodifikasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata Kemudian Ada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang Undang Kepailitan Nah Ternyata Gara-gara Dua negara Ini Perancis Dan Jerman Akhirnya Negara-negara Eropa Lainnya Ikut-ikutan Melakukan Kodifikasi Terutama Negara-negara Yang menerapkan Sistem Sifil Ternyata Sebenarnya Kodifikasi Yang dilakukan Oleh Negara-negara Eropa Lainnya Itu Yang dijadikan Hacuan Atau Yang dijadikan Panutan Itu adalah Dua negara Tadi Dua pola Tadi Pola Perancis Sama Pola Jerman Kalau Dicek Lebih Banyak Yang Ngikutin Perancis Sepertinya Seperti Belanda Kemudian Belgia Luxembourg Spanyol Italia Tapi Italia Campuran Dia Ambil Pola Jerman Ambil Pola Perancis Tapi Yang lebih Dominan Memang Pola Perancis Dan Kemudian Kalau Jerman Jerman Ini Di buku Yang saya Baca Dia Hanya Diikuti Oleh Satu Negara Yunani Tapi Sekali lagi Ini Tidak Berhenti Disini Karena Ini Seperti MLM Turun Kebawah Jadi Ketika Perancis Jerman Punya Pola Diikuti Oleh Negara Negara Lainya Di Bawahnya Belanda Negara Negara Belanda Spanyol Punya Menjajah Lagi Di Bawahnya Diikuti Lagi Di Bawahnya Makanya Kenapa Kok Indonesia Hukumnya Sama Seperti Belanda Sama Seperti Perancis Memang Alurnya Seperti Itu Belanda Menjajah Indonesia Akhirnya Hukumnya Hampir Hukumnya Hukumnya Hampir 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 Kemudian Karakteristik Sumber Utama Hakim Di Negara Negara Yang Menganut Sistem Civil Law Adalah Undang Dia Jadi Sumber Utamanya Nah Asal Usul Ini Sebenarnya Kalau Dilihat Kebelakang Lagi 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 Dari Revolusi Perancis Ketika Itu Ada Seorang Pakar Dia Namanya Paul Scolton Dia Intinya Bilang Kalau Teman Pasti Pernah Dengar Jaman SMP Atau SMA Dulu Ada Istilah Judikatif Jadi Paul Scolton Intinya Bilang Organ Organ Negara Termasuk Di Belanda Juga Itu Harus Ada Pemisahan Kekuasaan Ada Yang Membuat Undang Undang Kalau Negara Kita Bahasa Indonesia Eksekutif Pelajaran SMP Dulu Terus Ada Yang Kekuasaan Peradilan Judikatif Dan Satu Lagi Yang Berlaku Di Belanda Sistem Kasasi Nah Disana Intinya Tidak Boleh Atau Tidak Mungkin Tiga Kekuasaan Tadi Membuat Undang Undang Peradilan Kasasi Itu Saling Bercampur Jadi Satu Mencampur Yang lain Tidak Mungkin Itu Harus Dipisahkan Nah Itulah Alasan Kenapa Hakim Disana Itu Tidak Melihat Putusan Hakim Sebelumnya Karena Mereka Sama Kekuasaan Peradilan Tapi Di Hakim Yang Ada Negara Sistem Sifilau Ini Yang Dianut Adalah Undang 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 Yang Dimana Dibuat Oleh Kekuasaan Lain Yaitu Kekuasaan Membuat Undang Undang Jadi Ada Tiga Hal Tadi Ya Kekuasaan Di Belanda Kekuasaan Membuat Undang Undang Ada Kekuasaan Peradilan Ada Sistem Kasasi Ada Tiga Ini Tidak Mungkin Dipisahkan Tidak Mungkin Dicampuri Satu Sama Lain Makanya Kemudian Kenapa Hakim Di Negara Penganut Ini Itu Harus Menggunakan Undang Undang Karena Tiga Fungsi Tadi Tidak Mungkin Hakim Yang Punya Kekuasaan Peradilan Dia Berpatokan Dengan Putusan Temennya Sendiri Yang Juga Hakim Yang Ada Kekuasaan Peradilan Tapi Disini Hakim Harus Melihat Atau Mengacu Sumber Utama Dari Undang Undang Yang Dibuat Oleh Kekuasaan Yang Lainnya Kekuasaan Pembuat Undang Undang Jadi Supaya Tidak Tercampur Dan Supaya Ada Pemisahan Jadi Apa Disimpulkan Bahwa Penganut Sistem Sivil Laut Negara Disini Memberikan Keluasan Yang Besar Hakim Untuk Mutusin Perkara Itu Tanpa Lihat Putusan Putusan Hakim Yang Terdahulu Hakim Disini Cukup Mengacu Ke Aturan Yang Dibuat Oleh Kekuasaan Pembuat Undang Undang Atau Parlemen Atau Di Negara Kita Adalah DPR Jadi Cukup Melihat Undang Undang Gak Perlu Ngecek Hasil Putusan Siudang Sebelumnya Yang Menang Siapa Yang Kalah Siapa Gak Perlu Tristik Yang Ketiga Adalah Sistem Peradilan Yang Bersifat Inquisitorial Artinya Apa Artinya Disini Adalah Dia Harus Aktif Dia Menemukan Fakta Terus Cermat Menilai Alat Bukti Pokoknya Intinya Dia Harus Mau Atau Berusaha Mendapatkan Gambaran Lengkap Dari Peristiwa Yang Dihadapinya Sejak Awal Harus Itu Kemudian Kalau Sudah Menemukan Itu Semua Dia Sudah Berperan Aktif Disitu Dia Akhirnya Bisa Mengarahkan Dan Memutuskan Suatu Perkara Jadi Sekali lagi Itu Jadi Sekali lagi Adalah Disini Hakim Tidak Melihat Masa Lalu Putusan Sebelumnya Tapi Disini Hakim Yang Harus Aktif Masalah Dihadapi Sekarang Di Persidangan Sekarang Itu Secara Utus Seperti Apa Dicari Disana Faktanya Seperti Apa Tanpa Perlu Melihat Atau Bahasa Lainnya Mencontek Pertimbangan Atau Putusan Di Kasus Kasus Yang Sebelumnya Kita Sekarang Masuk Ke Karakteristik Sistem Common Law Jadi Sistem Common Law Karakteristiknya Ada Tiga Yang Pertama Jurisprudensi Sumber Hukum Yang Utama Yang Kedua Doctrine Desis Yang Ketiga Adversary Sistem Dalam Proses Pengadilan Yang Kita Bahas Satu Persatu Yang Pertama Adalah Jurisprudensi Merupakan Sumber Hukum Yang Utama Jadi Kalau Di Negara Penganut Sistem Common Law Seperti Di Inggris Kemudian Di Amerika Juga Semua Negara Jajah Hanya Sebagian Besar Itu Mereka Menganut Jurisprudensi Atau Putusan Hakim Yang Sebelumnya Itu Jadi Acuan Yang Utama Kenapa Kenapa Kok Harus Jurisprudensi Yang Jadi Acuan Sebelumnya Karena Kalau Menurut Phillips S. James Dia Punya Dua Alasan Kenapa Kok Negara Sistem Common Law Itu Menganut Jurisprudensi Ada Dua Alasan Yang Pertama Alasan Psikologis Yang Kedua Alasan Praktis Alasan Psikologis Nya Adalah Jadi Setiap Orang Kalau Ditugasin Misalnya Ini Ada Masalah Seperti Ini Tolong Diselesaikan Itu Kan Secara Psikis Secara Psikologis Kita Pasti Akan Lebih Nyaman Kalau Coba Lihat Ke Yang Sebelum Sebelumnya Oh Sebelumnya Kalau Ada Masalah Seperti Ini Yang Benar Si A Yang Salah Si B Nah Akhirnya Kalau Kita Berpatokan Ke Itu Punya Alasan Pembenar Ada Temennya Ada Rujukannya Nah Itu Adalah Yang Dimaksud Alasan Psikologis Jadi Kenapa Berpatokan Bada Dudus Predensi Mengacu Keputusan Sebelumnya Adalah Seperti Itu Jadi Ketika Orang Diminta Memutusan Sesuatu Yang Hampir Sama Kasus Dia Akan Merasa Kalau Aku Ada Temennya Yang Mutus Ini Jadi Tanggung Jawab Nanti Ikutan Yang Pertama Yang Kalau Alasan Yang Praktis Adalah Karena Kalau Misalnya Ada Putusan Yang Seragam Dari Kasus Yang Hampir Sama Putusannya Seragam Pasti Ini Akan Menciptakan Kepastian Hukum Jadi Di Suatu Tempat Itu Misalnya Orang Yang Atau Gosa Jawa Jawa Misalnya Di Daerah Kita Misalnya Orang Yang Melakukan Pelanggaran Ini Maka Di Hukum Nya Adalah Berupa Ini Besok Besok Kalau Menjadi Lebih Praktis Karena Akan Tercipta Suatu Kepastian Hukum Dan Orang Tahu Kalau Orang Melanggar Seperti Ini Hukumannya Ya Itu Itu Adalah Alasan Praktis Kenapa Jurisprudensi Menjadi Sumber Hukum Utama Di Negara Yang Menganut Sistem Common Law Nah Kita Mundur Ke Tahun-tahun Dulu Di Awal-awal Hukum Inggris Berlaku Itu Kan Pake Kebiasaan Gak Mereka Aktif Mencatat Apa-apa Yang Terjadi Pengadilan Apa-apa Pertimbangan Hakim Apa-apa Putusan Hakim Dicatat Dicatat Kemudian Dikumpulkan Dicatat Kemudian Dikumpulkan Kalau Sudah Selesai Catat Itu Dikasikan Ke Lawyer Berikutnya Yang Sedang Mengalami Persidangan Kemerpasalan Kasus-kasus Yang Hampir Sama Nah Kalau Sudah Lawyer Yang Tadi Yang Baru Punya Hal Menghadapi Pasal Yang Baru Dia Mencatat Lagi Disana Jadi Seperti Arisan Terus Berpindah-pindah Nah Dari Kumpulan-kumpulan Catatan Tadi Itu Akhirnya Disusun Yang Sistematis Kemudian Diterbitin Jadi Suatu Laporan Pengadilan Akhirnya Ini Yang Dijadikan Patokan Untuk Melihat Seperti Apa Putusan Atau Pertimbangan Di Kasus-kasus Yang Terjadi Di Inggris Saat Itu Kenapa Kok Orang-orang Di Inggris Sama Di Amerika Dan Penganut Sistem Kamer Law Ini Bilang Kok Enggak Perpatokan Undang-undang Karena Mereka Menilai Kalau Undang-undang Itu Cuman Aturan-aturan Yang Hasil Karya Secara Teori Saja Dan Mereka Bilang Kalau Bukan Mustahil Kalau Aturan Dibikin Tahun Ini Misalnya Kemudian Lima Tahun Lagi Ada Kasus Baru Yang Itu Tidak Diatur Di Undang-undang Dan Akhirnya Kemudian Bingung Memakainya Seperti Apa Karena Undang-undang Yang Dipakai Tidak Sesuai Atau Tidak Dibutuhkan Makanya Mereka Menganggap Enggak Perlu Berpatokan Ke Undang-undang Tapi Yang Paling Penting Yang Berpatokan Pada Putusan Hakim Sebelumnya Karena Semakin Lama Semakin Waktu Pasti Kasus Baru Akan Muncul Dan Pasti Hal-hal Baru Akan Muncul Yang Itu Tidak Tervasilitasi Atau Tidak Ditampung Di Undang-undang Yang Sudah Dibikin Beberapa Tahun Sebelumnya Karakteristik Yang Kedua Adalah Doctrine Stere Decisis Dalam Karakteristik Sistem Kamen Law Jadi Maksudnya Disini Itu Kalau Bahasa Kita Yang Sering Dengar Doktrin Preseden Yang Sering Dengarkan Preseden Jadi Intinya Hakim Yang Saat Ini Melakukan Persidangan Terikat Untuk Menerapkan Putusan Pengadilan Yang Sebelumnya Entah Itu Putusan Yang Dia Buat Sendiri Misalnya Hakim A Ini Tahun Ini Dia Menemui Masalah Kasus Yang Serupa Dia Ingat Tahun Lalu Dia Pernah Mengalami Kasus Yang Serupa Itu Boleh Dari Milik Dia Sendiri Atau Bahkan Putusan Hakim Yang Beda Orang Misalnya Temannya Atau Bahkan Putusan Dia Sebagai Hakim Yang Sebelumnya Pernah Atau Putusan Dari Hakim Sebelumnya Boleh Tapi Dengan Catatan Untuk Kasus Yang Serupa Kasus Yang Hampir Sama Nah Di Inggris Yang Diterapkan Di Sana Adalah Pengadilannya Itu Bersifat Hierarkis Artinya Terstruktur Dari Atas Ke Bawah Jadi Dari Yang Tinggi Ke Yang Rendah Jadi Intinya Adalah Di Inggris Pengadilan Yang Lebih Rendah Itu Harus Mengikuti Putusan Pengadilan Lebih Tinggi Jadi Ketika Ada Kasus Yang Serupa Di Inggris Itu Hakim Harus Melihat Selain Melihat Putusan Pendahulu Di Sistem Yang Sama Misalnya Sidang Di Tingkat Kota Misalnya Dia Harus Juga Melihat Hasil Sidang Di Tingkat Pusat Atau Provinsi Yang Kasus Serupa Putusan Seperti Apa Dia Harus Melihat Cuma Lagi Lagi Disini Ada Yang Salah Menangkap Presiden Itu Disamakan Dengan Putusan Jadi Orang Bilang Kalau Kasus Seperti Ini Putusannya Pasti Yang Salah Si A Tapi Sebenarnya Presiden Itu Bukan Putusan Tapi Yang Dilihat Disini Presiden Itu Lebih Kepertimbangan Pertimbangan Hukumnya Jadi Presiden Itu Tidak Murni Putusan Tapi Pertimbangan Jadi Bisa Jadi Bisa Jadi Kasus Serupa Itu Putusannya Beda Bisa Jadi Tapi Asal Pertimbangannya Sama Jadi Kayak Menyatakan Si A Salah Menyatakan Si A Benar Itu Dilihat Pertimbangan Hukum Hakim Sebelumnya Kenapa Hakim Mempertimbangkan Si A Salah Dulu Itu Apa Untuk Kasus Yang Serupa Misalnya Pencurian Pencurian Ternak Tapi Karena Dia Tidak Punya Uang Lebih Untuk Makan Sehari-hari Misalnya Dia Bisa Bebas Lihat Kepertimbangan Sebelumnya Apakah Hakim Mempertimbangkan Hal-hal lain Sosial Dan Sebagainya Misalnya Seperti Itu Nah Dari Pertimbangan Ini Ada Dua Macem Dari Pertimbangan Ini Ada Yang Namanya Rasio Desi Dendi Dan Obiter Diktah Nah Yang Dimasuk Rasio Desi Dendi Itu Pertimbangan Hukum Yang Dijadikan Dasar Putusan Pengadilan Jadi Misalnya Ada Kasus Pertimbangannya Secara Hukum Kalau Ini Seperti Ini Dia Pasti Salah Hukumnya Seperti Ini Itu Namanya Rasio Desi Dendi Tapi Sekali lagi Presiden Itu Adalah Bukan Putusan Yang Dilihat Hakim Terdahulu Bukan Putusan Tapi Pertimbangannya Terus Yang Kedua Ada Istilah Di Dalam Sini Adalah Obiter Diktah Obiter Diktah Itu Adalah Pertimbangan Lain Pertimbangan Lain Yang Gak Bedanya Dengan Yang Tadi Awal Rasio Desi Dendi Pertimbangan Hukum Tapi Kalau Obiter Diktah Itu Pertimbangan Lain Bedanya Adalah Hakim Tidak Wajib Memperhatikan Obiter Diktah Atau Hakim Tidak Wajib Memperhatikan Pertimbangan Lain Tapi Kalau Hakim Mau Terikat Atau Mau Menjadikan Pertimbangan Lain Tadi Sebagai Rujukan Ya Gak Apa Tapi Tidak Wajib Yang Dengan Kasus Rupa Di Masa Yang Lalu Jadi Sekali Lagi Jurisprudensi Atau Melihat Presiden Sebelumnya Itu Bukan Putusannya Yang Dilihat Tapi Pertimbangannya Dan Bahkan Karena Yang Dilihat Adalah Pertimbangannya Bisa Jadi Kasus Itu Serupa Tapi Hanya Sebagian Jadi Tidak Pencurian Ternak Misalnya Gak Bisa Pencurian Ternak Terjadi Sekarang Dilihat Dari Pencurian Ternak Yang Terjadi Tahun Sebelumnya Karena Bisa Jadi Motifnya Beda Waktunya Beda Jumlahnya Beda Jadi Kalau Dilihat Lihat Pertimbangan Hakim Sebelumnya Itu Bisa Jadi Tidak 100% Kejadiannya Sama Bahkan Sebagian Cuma 50% 25% Dan Sebagainya Dan Gak Heran Kalau Putusannya Pun Bisa Jadi Berbeda Sama Sama Mencuri Ternak Dan Hakim Sebelumnya Memutuskan Misalnya Mungkin Memutuskan Tidak Bersalah Karena Sekali Lagi Pertimbangannya Itu Karena Varianya Atau Macem Satu Kasuskan Macem Macem Ya Tidak Plek Sama 100% Itulah Kenapa Jurisprudensi Berarti Bukan Berarti Harus Melihat Putusan Hakim Sebelumnya Kalau Sebelumnya Mutusin Salah Salah Bukan Tapi Pertimbangannya Yang Dilihat Karakteristik Yang Terakhir Dari Sistem Kamer Law Adalah Adversary Sistem Dalam Proses Pengadilan Itu Artinya Adalah Sidang Negara Penganut Common Law Seperti di Inggris Di Amerika Sekali lagi Kalau Misalnya Anda Lihat Film Amerika Inggris Kalau Sidang Itu Kan Kayak Dua Belah Pihak Perang Jadi Kalau Misalnya Sistem Common Law Itu Masing-masing Orang Bisa Bawa Law Jaran Lain Kalau Di Negara Yang Sifil Law Law Jarnya Kan Satu Orang Aja Sedangkan Yang Satunya Kan Yang Menguget Dari Negara Misalnya Kalau Bidana Seperti Itu Tapi Kalau Misalnya Di Sistem Common Law Dua-dua Pihak Itu Bisa Bawa Lawyer Dan Lawyer Itu Sangat Apa Dua-dua Pihak Sangat-sangat Aktif Semuanya Hakim Malah Pasif Dia Cuma Melihat Aja Dan Memutuskan Jadi Kalau Misalnya Lihat Film Amerika Lihat Film Inggris Itu Kalau Mereka Sedangkan Beradu Argumen Si Lawyer Yang Digugat Bilang Seperti Ini Sampai Dia Berdiri Menjelaskan Ceramah Kemudian Yang Pengugat Satunya Dia Berdiri Menjelaskan Ceramah Memang Seperti Itu Bahkan Dibahasakan Di Saling Menguatkan Jawaban Masing-masing Dan Dia Bisa Mengajukan Sebanyak Mungkin Saksi Dan Saling Mendalami Keterangan Saksi Kalau Sifil Law Kayaknya Sedangnya Duduk Anteng Di Negara Kita Tapi Kalau Di Kamen Law Di Inggris Bahkan Saking Saking Apa Berperangnya Dua Pihak Itu Sampai Kadang Berdiri Dan Sebagainya Seperti Ceramah Dan Sebagainya Dan Bahkan Karena Hakim Terlalu Pasif Disini Dia Lebih Seperti Wasit Jadi Memutuskan Terakhir Dan Bahkan Disini Hakim Itu Kalau Diperlukan Di Sistem Kamen Law Dia Bahkan Tidak Perlu Memberikan Keputusan Siapa Yang Menang Yang Kalah Atau Siapa Yang Salah Siapa Tidak Bersalah Tapi Hakim Bisa Memberi Perintah Ke Juri Juri Itu Adalah Sekelompok Orang Yang Ditunjuk Dengan Memilih Jawaban Yang Salah Si A Atau Si B Nah Ketika Semua Sudah Memutuskan Itu Akhirnya Di Voting Ketahuan Siapa Yang Salah Atau Benar Nah Itulah Putusan Diambil Ketika Hakim Sudah Memutuskan Memakai Juri Dalam Memutuskan Masalah Katakanlah Hakim Disini Dalam Hati Bilang Oh Saya Rasa Yang Bener Si A Misalnya Tapi Setelah Meminta Pendapat Jadi Kalau Misalnya Lagi-lagi Kalau Nonton Film Ya Itu Sedang Terakhir Ketika Putusan Mengundang Banyak Orang Sepuluh Sampai Atau Lima Belas Atau Berapa Orang Kemudian Setelah Mutuskan Itu Juri Bilang Ini Benar Ini Salah Ini Salah Yaitu Putusan Yang Dipakai Jadi Hakim Disini Benar-benar Seperti Wasid Saja Gitu Ya Baik Itu Adalah Materi Hari Ini Terima Kasih Sampai Ketemu Di Materi Berikutnya Saya Oktian Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh